assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat turis durur pertanian semuanya ya sahabat tani semuanya ya ini disini kita coba mau membersihkan piringan ya pertanian kita mau napak timbun ya ini lokasi kita memang di sini adalah perengan ya atau jurang ya mengapa perlu sekali adanya kita tapak timbun ataupun tapak kuda ya manfaatnya sangat luar biasa ya nanti kita lihatkan kebun tanaman sawit kita yang sudah kita tata tapak timbun kemarin ya itu jadi nanti efeknya juga sangat luar biasa mempermudahkan juga nanti pemanen saat memanen buah sawit ini ini adalah tamanan sawit jenis damimas ya usia sekitar 15 bulan ya ini karena memang kita membagi waktu ya sana sini ya saya sendiri juga sebenarnya profesinya adalah seorang guru jadi pas lagi ada waktu senggang saja saya sempatkan walaupun satu hari cuma dapat dua ataupun tiga pokok tapi ya luar biasa kalau misalkan ini kita tangani sendiri ya Insya Allah itu juga akan lebih maksimal ya yang namanya tanaman ini juga tahu ya antara kasih sayang dari kita sendiri ya juga akan nanti hasilnya juga akan Insya Allah akan maksimal Oke kita simak terus ya video ini yang belum subscribe tolong di subscribe ya karena subscribe itu juga gratis ya mohon jangan di sekip langsung saja kita lakukan proses untuk membuatkan tapak timbun ini lepah yang dibawah yang kecil-kecil ya ini memang kita pangkas juga ya biasanya memang nanti juga akan tertingbun terima kasih gambaran pelepahnya adalah seperti ini ya kita kurangi kita menggunakan alat tegrek yang sudah ini masih cacem cuma sudah agak lapuk ya jadi kita manfaatkan untuk parang Oke kita langsung saja membuatan tapak simbun selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini penampakan akhir lor ya setelah kita tapak timbun ya ini sebenarnya belum maksimal tapi sekarang sudah sore ya ini luar biasa ya tidak masalah ya satu hari ya setiap sore ataupun pagi kita sempatkan walaupun cuma dua ataupun tiga pohon ya ini juga masih banyak ya disana tuh oke ini juga hasil hari ini ya cuma dapat dua pohon perangkat sore itu pun sudah sangat panas sekali pelan-pelan saja masih banyak disana ya kalau yang dibelah sana sudah itu yang di atas sana oke kita sambil perjalanan pulang kita lihat yang sudah kita tapak timbun di atas ini sudah yang sudah passing dulu kemarin ya kemarin-kemarin semua disini kita canggul disini seharusnya batangnya juga sudah nampak besar-besar ini juga Insyaallah kerja keras tidak akan meninggalkan mengkhianati hasilnya lor ya semangat sampai kita palangi kayu-kayu ini tadinya disini kebunuhan semua pelepah tidak bisa mekar ya depit dami Mas saya 15 bulan mantap sekali kan bonggolnya oke kita jumpa video kali ini lho ya jangan lupa di like komen dan subscribe siapa tau kita bisa sharing ilmu disini ya tentang cara memerawat kebun sawit oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh